Suplai air bersih pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Batanghari terganggu akibat dampak musim kemarau. Seperti diketahui saat ini kondisi debit sungai Batanghari mengalami pendangkalan sejak kurangnya intensitas hujan pada musim kemarau ini. Namun telah dilakukan antisipasi oleh PDAM setempat berikut liputannya. Direktur PDAM Tirta Batanghari Abu Bakar Sidik mengatakan bahwa dari 15 unit cabang dan unit PDAM Tirta Batanghari ada 5 cabang yang mulai terdampak. Menurutnya pemerintah daerah sudah menetapkan status hiaga bencana karhutlah. Sehingga dari hal tersebut pihaknya sudah menetapkan status bagi petugas di seluruh wilayah. Diakui Abu Bakar, kemarau sudah berpengaruh sedikit banyak terhadap pelayanan masyarakat. Dari 15 cabang dan unit di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari, hampir semua mengalami kekurangan penyuplian air akibat musim kemarau ini. Akibatnya, dijelaskan Abu Bakar bahwa saat ini 5 unit cabang yang meliputi desa Terusan Seberang, Pasar Terusan, Sungai Rengas, Desa Aroh, Desa Sungai Baung, dan Lubuk Ruso harus dilakukan pengerukan agar pengaliran air dapat berjalan optimal. Meski demikian, Abu Bakar mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk tetap mengoptimalkan jam pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memohon maaf apabila terjadi kekurangan suplai air bersih selama musim kemarau ini. Terima kasih sobat-ibu sekalian dari media yang sudah berujung ke tempat kami untuk memonitor langsung keberadaan, persiapan, tentu sumber air baku dari Sumai Kota Ngari. Nah tentu dalam kondisi musim kemarau yang sudah kita ketahui semua, dan kemudian pemerintah daerah sudah menetapkan status, status siaga berkena karutlah. Nah kami juga di pihak perusahaan umum daerah, nah ini mempertahankan hari, itu sudah menetapkan status, status siaga bagi petugas kami di seluruh wilayah. Satu bulan terakhir ini sudah berpengaruh sedikit beradab pelayanan masyarakat. Masyarakat dari 15 cabang dan unit yang ada di 8 kejamatan di Kabupaten Matangari, hampir semua sudah mengalami kekurangan penyukulian air dikarenakan situasi musim kemarau saat ini. Ada berapa unit bang saat ini yang sudah mulai terdampak? Kalau yang sudah terdampak ini dari 15 cabang dan unit, itu 5 cabang dan unit sudah kami lakukan penindakan pengerukan. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang menggunakan evosikulian air. Ini kalau untuk pengerukan ini bang, kita seperti apa melakukannya bang? Nah kita melakukan ini, kawan-kawan ini, baik dari manajer teknik, kapak produksi, dan pak kacap, terus dibantu oleh sekuriti kita yang terus ke lapangan. Kita menggunakan alat yang ada di masyarakat, seperti alat penyukur pasir. Nah kita mohon bantuan untuk membantu pengerukan pasir, artinya pengerukan pasir ini kita lakukan untuk pengaliran air. Pengaliran air, karena memang tempat pengambilan air bagu, kita ini yang bersumber dari sungai Basangari, itu pasirnya sudah mulai nimbul, jadi terjadi kekeringan di tempat pengambilan air bagu. Nah ini kita buatkan semacam penyedotan atau pengerukan melalui alat yang ada di sungai Basangari, sehingga kita alirkan air ke tempat pengambilan. Nah inilah yang kita lakukan setiap saat dalam siaga satu ini, supaya masyarakat kita memang bisa untuk memenuhi kebutuhan. Dan kami juga mohon maaf jika dalam pelayanan ini terjadi ketidakcukupan penyumpulan air, nah itu bukan hanya disengaja, hanya faktor alam. Nah ini mohon pengertian, dan kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Basangari, khusus pelanggan BDHM-nya. Dan kami tetap berbeza, semaksimal mungkin masyarakat kita masih tetap bisa menikmati air basi BDHM. Halim Andriah, Jek TV, melaporkan.